Saya sebagai guru besar pada epokan sendan sejagat Menyatakan Menantang Anda Assalamualaikum Assalamualaikum sobat islam Nama Nyirongeng kini makin pira dengan banyak aksinya Ketika duel dengan pemberantas dukun santet Yang kini tengah adu kekuatan secara goib Dan ramai disiarkan secara laib di youtube Dalam duel adu kekuatan Nyirongeng jatuh bangun Dihajar oleh banyak praktisi pembasmi dukun santet Yang keluar dari syariat agama Dan belakangan kini mulai terungkap Maksud dari guru besar sendan sejagat Mamas Karyo adu kekuatan secara laib di youtube Ternyata punya misi yang membuat banyak praktisi baru Ingin datang dan membantu Mamas Karyo Untuk menumbangkan Nyirongeng Lantas seperti apa selanjutnya Mari menyimak videonya sampai selesai Agar tidak salah paham GGR kini nama Nyirongeng di dunia peryoutuban pemberantas dukun santet Dengan banyaknya video aksi dari Nyirongeng Ketika duel adu kekuatan dengan banyak praktisi pembasmi dukun santet Nyirongeng yang disebut-sebut telah menculik dan menyiksa guru besar pada epokan sendang sejagat Mamas Karyo Terus menjadi banyak perhatian para pendukung yang selalu setia menyaksikan aksi duel yang cukup membuat kita terhibur Banyak dukungan bantuan dan doa terus berdatangan dari pendukung setia dan juga dari pemberantas dukun yang datang membantu untuk menyelamatkan Mamas Karyo dari Nyirongeng tersebut Akan tetapi banyak dari kita mempertanyakan apa maksud sebenarnya dari Mamas Karyo membuat video live bersama Nyirongeng yang banyak mengundang pertanyaan seperti apa akhir cerita dengan Nyirongeng Mengutip dari channel TIJ yang kembali membongkar yang sebenarnya terjadi antara Mamas Karyo dan tim lainnya berduel dengan pasukan Nyirongeng Menurutnya bahwa Mamas Karyo akan segera mengakhiri cerita bersama Nyirongeng dan bertujuan baik dalam acara ini Saya berani mengatakan ini kemarin malam saya sempat berbicara dengan Mamas Karyo melalui telpon dan juga Gus Nur Syamsun Rupanya ini sudah dipastikan oleh TIJ dengan menelpon langsung Mamas Karyo dan menanyakan hal terkait banyak video bersama Nyirongeng Dan yang paling menarik bahwa tujuan dari Mamas Karyo membuat banyak video bersama Nyirongeng rupanya juga bertujuan baik untuk mempromosikan banyak praktisi atau youtuber yang membahas dunia supranatural Agar bisa berkembang dan menaikkan channelnya masing-masing ungkap TIJ dalam videonya Untuk menaikkan rating teman-teman yang baru bergabung dengan youtube Untuk membantu anak-anak youtuber-youtuber baru yang bermain gaip-gaipan itu tujuannya Sekalian membantu para Nyirongeng juga yang mungkin karena covid usahanya sepi jadi dibantu sama Mamas Karyo Jadi jelas ternyata tujuan Mamas Karyo baik untuk membantu banyak youtuber yang membahas dunia supranatural dan sejenisnya Agar bisa lebih berkembang pesat dengan acara Mamas Karyo dengan Nyirongeng ini Dan terbukti memang banyak channel lain yang membantu Mamas Karyo menghajar Nyirongeng Kini bisa maju dan berkembang lebih cepat dari perkiraan Lalu yang kedua tujuan Mamas Karyo juga bisa membantu komplotan Nyirongeng Dan memberikan job pekerjaan dengan membuat banyak video di youtube Untuk itulah rupanya tujuan baik dari Mamas Karyo yang sangat cerdas Karena bukan channel Mamas Karyo saja yang bisa melambung naik Tetapi sekaligus juga bisa menaikkan banyak channel lain Bisa ikut terangkat dengan acara dari Mamas Karyo Juga memberikan job pekerjaan buat pasukan Nyirongeng Itu sendiri Pesan dari Mamas Karyo untuk semua adalah Jadilah kita lebih baik Hidup anda nyata maka jalanilah dan hadapilah kenyataan Karena setiap manusia punya masalah Tapi percayalah 90% masalah yang ada di kehidupan anda Andalah sendiri yang bisa menyelesaikannya Berhenti dan mulailah belajar untuk menjadi lebih baik Salam persaudaraan sedunia saudaraku semua Dari guru besar pandepokan sendang sejagat Mamas Karyo Itulah pesan hebat dari beliau yang bisa kita cermati dan resapi Makna isi maksud tujuan sebenarnya Terlepas dari itu semua mari kita ambil hikmah kebaikan Serta bisa mengamalkan apa yang telah disiarkan Dan juga bisa mengambil sisi kebaikan yang disampaikan Karena semua punya sisi baik yang berbeda untuk kita ambil pelajaran Yang jelas apa yang disampaikan berharap kita bisa lebih bijak dan cerdas untuk memilih tontonan Dan membuat kita tahu dan berhati-hati dengan praktek para dukun menyimpang Dan membuat kita lebih bertakwa serta mendekatkan diri kepada Allah SWT Mari selalu ambil yang baik dan tinggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini Dan kita ambil saja hikmah kebaikan tontonan dari tontonan praktek Basmedukun Santet juga yang lainnya Demikian ulasan kami Semoga ada manfaatnya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!